Binasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Raymonster. Anime ini rilis tahun 2024, nyantinya action, adventure, fantasy isekai, dan juga reinkarnasi. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Anime diawali dengan diperlihatkannya seseorang yang sudah di ujung tanduk yang mana dia sudah mau dihabisin sama seseorang. Dan orang tersebut sudah tidak bisa melawan lagi. Dia sudah menerima semuanya sampai akhirnya dia meninggoy. Terus tidak tahu kenapa, dia berasa bisa terbangun kembali. Pas dia membuka matanya, dia melihat ada sosok makhluk hijau, kakek-kakek yang nampak mengurusnya seperti itu. Dan menamainya dengan sebutan Guburo. Katanya, nama yang asal sebut banget gitu kan. Di sana dia langsung dikasih makan seperti itu dan dia kagak bisa menahan ngantuknya. Ketika terbangun, ternyata orang yang tadi meyakini kalau dia telah terlahir kembali menjadi goblin. Di sana ada banyak sekali goblin yang seumuran dengan si Guburo. Dia tidak tahu kenapa ingin menangis seperti itu. Terus hari ketiga, pertumbuhan goblin itu sangat berlangsung cepat. Guburo sudah gede lagi seperti itu dan lumayan bisa ngomong. Sekarang dia bisa keluar dari goa tersebut. Terus hari keempat, karena persediaan makanannya tinggal sekali makan lagi, para goblin ini harus mencarinya seorang diri. Maka dari itu selepas Guburo selesai makan, dia pergi keluar goa. Nampak di luar sana suasananya tidak jauh beda dengan di dunia sebelumnya. Ada matahari dan lain-lain, tapi mungkin di sini dia bisa melihat burung aneh dan tumbuhan yang baru dia lihat. Si Guburo berencana mau berburu di luar sana, tapi dia tidak sendirian. Dia mengajak goblin yang lainnya bernama Gopichi. Alasan Guburo memilih Gopichi karena dia merasa kalau Gopichi memiliki kekuatan yang sangat besar, terutama otot. Habis itu mereka pun mulai mencari target mereka. Selama mereka melihat ada kelinci bertanduk gitu, Guburo dan Gopichi kerjasama untuk mendapatkan satu ekor kelinci tersebut dengan cara mengajarnya. Dan Guburo muncul dari atas sana untuk mendapatkan kelinci tersebut. Dengan alat seadanya, mereka dapat hasil satu hewan. Si Gopichi auto ngiler melihat kelinci seperti itu. Tapi Guburo memarahinya karena mereka harus membagi rata buruan mereka. Pertama Guburo mengambil tanduknya untuk dipakai sebagai senjata. Namun entah kenapa dia merasa seperti ada notifikasi gitu kalau dia dapat tanduk kecil. Si Gopichi udah kagak sabar ingin memakan kelinci-nya. Habis itu mereka pun makan berdua di sana. Nampak Gopichi sangat senang di sana dan berterima kasih kepada si Guburo. Hari kelima mereka berdua kembali berburu kelinci bertanduk. Caranya masih sama yaitu Gopichi yang mengejar. Dan Guburo yang menyelesaikannya. Akhirnya tanduknya kepake. Namun Guburo berhasil mendapatkan tanduk yang berukuran sedang di sana. Dan muncul lagi notifikasinya. Lalu ada tambahan yaitu dia mendapatkan skill lagi yaitu melarikan diri. Dia baru ingat kalau di kehidupan sebelumnya dia adalah seorang ekspor yang memiliki kekuatan yang langka. Yang dimana dia ketika memakan apapun nanti dia akan mendapatkan kekuatan yang dia makan. Terus Guburo kembali berburu dengan kelinci bertanduk yang kedua. Karena skillnya sudah meningkat sekarang dengan mudahnya mengalahkan itu kelinci sampai Gubichi juga terkagum melihatnya. Guburo merasa hidup di sana juga penuh dengan monster yang kuat-kuat. Hari keenam ketika di goa ada satu goblin perempuan bernama Gubmi. Kagum dengan si Guburo. Yang bisa berburu dan memakan kelinci bertanduk. Dia auto pengen juga sebenarnya makan hasil buruan seperti kelinci bertanduk. Karena tidak mudah untuk mendapatkannya bahkan ada goblin yang mati gara-gara monster kelinci itu. Maka dari itu si Guburo mengajak si Gubmi untuk ikut berburu besok. Besokan harinya pas mau berburu dengan Gubmi alam tidak mendukungnya. Suacanya tiba-tiba hujan dan tidak berburu terlebih dahulu. Karena gabut, kagak kemana-mana si Guburo menuju ke gudang untuk mencari material yang mungkin bisa dijadikan senjata untuknya. Namun dia kaget pas masuk ke sana, terdapat manusia. Tapi dia tidak menghiraukan hal tersebut. Dia mulai membuat senjata dari material yang dia temukan barusan. Tak lama ada sepuhnya datang, dia bernama Gubji. Katanya kalau begini terus si Guburo bakalan naik level dengan sangat cepat. Si Gubji tahu kalau naik level suka ada notifikasi dan itu emang ada. Pas dia coba beneran bisa ngecek level. Dia sudah nyampe level 86. Jadi kalau bisa nyampe level 100, dia akan berevolusi menjadi hobgoblin. Tidak semua goblin bisa melakukan hal tersebut. Mungkin dari beberapa orang, cuma ada satu orang doang. Sebentar lagi para penduduk desa bakalan kembali dan dia nanti bisa melihat hobgoblin itu seperti apa wujud mereka. Hari ke-8 barulah Gubmi bisa ikut berburu. Kali ini mereka bertiga mencoba melawan monster ular di sana, tapi dengan alat seadanya dan juga kerjasama mereka bisa mengalahkan monster ular tersebut. Tidak sampai situ mereka bertiga berburu monster yang lainnya juga. Dengan formasi si Guburo di tengah, Gubmi di belakang dan Gubmi kici berada di depan. Mereka berhasil mendapatkan buruan yang sangat banyak. Waktunya mereka untuk mukbang, sekarang nampak Gubmi senang banget bisa makan buruan. Soalnya dia makannya kacang-kacangan terus selama ini. Setelah memakan monster ular tersebut, si Guburo mendapatkan skill lagi. Kali ini banyak. Contohnya termografi, teloransi phenom, phenom surge, dan juga epil eye. Ternyata monster ular tersebut levelnya lebih tinggi dari monster kelinci sebelumnya. Si Gubmi kici ingin memakan sisanya namun tidak diperbolehkan. Karena ular itu memiliki banyak racun di bagian tertentu. Dengan hidup di situ si Guburo kagak masalah, dia masih bisa bertahan hidup. Hari ke-9 dan ke-10 mereka berburu seperti biasa dan hari selanjutnya. Yaitu hari ke-11 mereka mencoba berburu ke sebuah goha gitu. Ketika dia masuk ke dalam sana dengan kaget banyak lalawar di sana. Mereka bertiga auto berlari keluar seperti itu. Karena mereka juga sudah berkembang, si Gubmi kici menahan menggunakan perisainya. Lalu goha buru dengan skill epil eye-nya bisa membuat si kelalawar tadi langsung nge-prese seperti itu. Alhasil dengan begini mereka bisa makan banyak. Auto dah mukbang lagi mereka bertiga. Dengan makan itu, dia bisa dapat skill, echolocation, pump up, dan juga pump filia. Ketika mereka lagi mukbang di sisi lain, ada beberapa goblin yang kelaparan dan ngiri dengan tangkapan si Guburo yang banyak itu. Hari ke-12 malamnya ketika si Guburo lagi tidur, ada sekelompok goblin yang melihat tadi si Guburo makan. Mengelilinginya dengan tujuan mereka mengajak ributlah sama si Guburo ini. Tapi karena Guburo mempunyai kemampuan search, dia bisa tahu kalau dia sedang dikelilingi. Auto dah dia dengan mudahnya bisa membuat goblin-goblin tersebut kalah. Karena dia membawa tanduk, kagak sengaja satu goblin tertusuk. Total ada 6 goblin lagi di sana tadinya mau dikasih pelajaran sama si Guburo. Namun ada Gubmi di sana jadi kagak jadi. Hari selanjutnya yaitu hari ke-13 mereka berburu kembali. Kali ini monsternya agak lain. Monster baru lagi di sana dengan kerjasama mereka bisa mengalahkannya. Ternyata Guburo baru menyadari kalau monster yang mereka kalahkan bukan monster biasa, melainkan bangsa Orch. Ketika dia memakannya otomatis si Guburo mendapatkan skill baru lagi yaitu libido, Orch language dan juga detect analysis gitu. Karena mereka sudah kenyang, Guburo menyuruhnya buat membawa sisanya ke Goa. Dengan monster tambahan yang mereka buru, Guburo membawa monster-monster itu untuk para goblin yang lainnya. Dengan senang hati mereka langsung mukbang bersama di sana. Dia keinget di kehidupan sebelumnya. Dia orangnya tidak mau mengasihani orang yang lemah. Tapi sekarang, semenjak dia dibangkitkan, dia merasa mendapatkan sebuah pelajaran. Terus ketika dia tertidur, dia merasakan sesuatu yaitu levelnya sudah melebihi batas. Saatnya si Guburo ini bisa berevolusi menjadi hobgoblin. Dia menyetujui untuk berevolusi. Hingga akhirnya besok paginya pas dia terbangun, seluruh badannya berubah total seperti itu. Bahkan mukanya seperti dia di kehidupan sebelumnya. Melihat di sisinya, ternyata si Gobgici juga berevolusi seperti itu. Dia kaget melihat dirinya berubah. Kakek Gobzi kagum sekaligus kaget dengan evolusi mereka berdua. Yang mana belum sebulan ketika mereka dilahirkan, mereka berdua sudah bisa berevolusi. Gobi merasa senang dengan mereka berdua seperti itu. Selanjutnya si Gobgici pengen ngetes. Seberapa kuat dia? Bukan dengan berburu, melainkan duel dengan si Goguro. Goburo terima tantangannya tersebut. Mereka latihan berduel di luar sana. Demi untuk mengetahui kekuatan mereka. Mereka berdua mempunyai kelebihannya masing-masing. Goburo yang linca dan Gobgici yang kuat. Setelah latihan si Goburo mendengar, ada sesuatu yang mendekati mereka. Kebetulan ada si Gomi yang lagi lihat mereka berdua. Karena kemarin mereka habis bikin crossbow. Jadinya si Goburo sekalian mengajak buat berburu. Terlihat di sana terdapat monster serigala sedang memburu monster kelinci seperti itu. Untuk dijadikan makanannya. Tidak hanya itu bangsa Orts pun dibabat sama pemimpin dan juga anak buah serigalanya tersebut. Gobmi yang memegang crossbow langsung mengarahkan anak panahnya ke pemimpinnya. Lalu karena udah kagak ada yang memimpin, Goburo dan Gobgici langsung menghabisi semuanya seperti itu. Setelah selesai dikira pemimpinnya masih bisa bertahan. Ternyata cuma gimmick doang jir. Karena itu pemimpinnya, si Goburo langsung memakannya seperti itu. Dan dia langsung mendapatkan skillnya. Yaitu Will Hunt, Will Armor, dan juga Order. Karena anak buahnya banyak, jadi sama si Goburo dibawa pulang sisanya seperti itu. Melihat mereka udah kedua kalinya dibawain buruannya, terus mereka sangat berterima kasih dan ingin diajarin caranya berburu. Si Goburo kagak masalah. Dia akan mengajari mereka berburu dan juga caranya membuat senjata. Nampak para Goblin itu sangat senang dan mendukung. Si Goburo ini udah kayak pemimpin mereka. Ini berkat dengan skill ordernya jadi mudah menjadi pemimpin. Masa depan dia sudah terlihat jelas. Dia cuma harus mukbang dan terus mukbang. Sampai dia menjadi kuat dan memimpin teman-temannya. Setelah itu hari ke-17, tepatnya setelah 4 hari si Goburo mengajari Goblin yang lainnya. Ketika dia masuk ke goa, dia kaget melihat si Goblin juga berevolusi. Setelah itu si Goburo mendapatkan kabar buruk kalau wanita yang berada di gudang kini mereka sudah tidak kuat tinggal di sana lagi. Mereka berdua berdoa atas kepergian perempuan-perempuan itu. Terus pada hari ke-26, si Goburo masih mengajari para Goblin yang lain supaya menjadi Goblin yang berkualitas terbaru. Tapi tak lama kemudian, si Goburo merasakan ada sesuatu yang datang. Yang ternyata itu sekelompok Goblin yang lain yang kata si Gobji itu adalah hob Goblin yang ada sebelum si Goburo. Mereka disebut Goblin yang suka berkelana gitu. Mereka juga membawa 5 manusia ke sana yang semuanya itu perempuan. Nampak Goburo yang melihatnya kagetenggak. Tenggak dia ingin perempuan itu buat dia saja. Namun ada satu orang bernama Hob Ken yang menentangnya. Seperti itu apalagi si Goburo ini seperti anak baru gitu kan. Tak lama pula datang yang lainnya. Dua cewek yang memiliki kekuatan yang berbeda. Mereka kagak mau kalau saudara harus saling duel. Tapi jika mereka bersikeras, maka mereka harus bertarung terlebih dahulu. Kalau semisalkan menang berarti orang itu akan menjadi pemimpin desa tersebut. Sama si Goburo dijabanin dan yang terjadi Hoboken kalah telak. Karena si Goburo mempunyai banyak sekali kemampuan. Termasuk salah satunya kayak Spiderman. Bisa mengeluarkan jaring laba-laba. Karena si Goburo menang, otomatis dia jadi pemimpin di desa tersebut. Dia punya permintaan untuk tidak menyentuh para kelima wanita itu. Terus mereka dibawa ke gudang. Si Goburo memastikan untuk tidak ada yang mengganggu mereka. Dia juga janji bakalan membawa kelima cewek itu kembali ke tempat mereka tinggal. Lantas para cewek yang pertanyakan tujuannya sekarang apa gitu kan. Si Goburo cuma ingin pengetahuan mereka sebagai manusia saja. Udah itu doang. Sepertinya para wanita ini ditangkap ketika sedang menjalani perjalanan bisnis. Awalnya ada pengawalnya. Namun karena terjadi pertarungan, alhasil tersisa mereka berlima. Terus dua hari setelahnya si Goburo suka kesana ngasih makan dan lain-lain. Goburo mencoba dekat dengan para wanita itu supaya rasa takut dan trauma mereka bisa hilang. Dengan Goburo bisa dekat dengan para wanita itu, Goburo bisa tahu keahlian mereka masing-masing. Ada yang pandai besi, ada yang pintar masak. Ada yang jago ilmuwan, dan ada juga yang seorang prajurit pemula. Nah setelah itu si Goburo melatih para goblinnya lagi biar kuat. Ada beberapa prajurit yang mengeluh salah satunya adalah si Hobgen. Dan yang terjadi karena dia kena marah, alhasil malamnya Hobgen beserta para pengikutnya mau mengambil wanita-wanita itu. Si Goburo yang memiliki kekuatan search, dia bisa tahu apa yang terjadi, walaupun dalam keadaan tertidur. Si Goburo langsung masuk ke sana dan menghentikan tindakan si Hobgen dan kawan-kawannya. Tidak berhenti sampai di situ, dia menyuruh si Gobkichi untuk menyeret para goblin itu keluar. Di sana si Goburo memberikan hukuman lagi kepada mereka, terutama Hobgen. Dia memberitahu kepada yang lain untuk tidak mengabaikan perintah si Goburo. Besokan harinya Goburo mencari buruan lagi bersama yang lain. Kali ini si Goburo mendapatkan buruan berbentuk hewan kuda bertanduk tiga. Dengan peralatan yang lebih lengkap, Goburo berhasil mengalahkan kuda tersebut dengan mudah. Dan di sana dia mendapatkan beberapa skill lagi yang lumayan banyak. Salah satunya dia ketika menyerang nanti akan ada tiga serangan, tapi satu kali pukul. Malam harinya ketika si Goburo sedang tidur, datanglah si cewek merah yang ingin tidur di sampingnya. Si Goburo sih kagak masalah, namun pas pagi harinya malah ada si Gobmi juga di sampingnya seperti itu. Udah mulai harem, ini anime mukbang. Besoknya mereka bertiga terkejut melihat bocah yang selalu mengikuti si Goburo. Kini sudah berevolusi menjadi hobgoblin. Dia adalah Gobechan. Karena mereka sudah berkembang, si Goburo membagi-bagi tugas untuk masing-masing memegang divisinya masing-masing. Seperti si Gobkichi ngurus pasukan petarung, Gobmi yang jarak jauh, Gobechan, yang suka berjelajah terus Hobsei sebagai ketua sihir dan Hobshato, khusus buat jungler. Di sana karena udah ada yang ngurus, si Goburo memutuskan untuk mencari buruan sekalian, mengetes kekuatannya. Selama kemudian di depannya terdapat kuda bertanduk tiga lagi, dia mencoba untuk menggunakan sihir pertama kalinya. Pas dia serang pakai itu sihir, sekali serang langsung meninggoy. Karena dia udah merasa yakin kalau dirinya udah kuat, si Goburo mencoba untuk masuk lebih dalam lagi. Kedalam hutan itu sampai di mana dia melihat ada jejak. Yang aneh gitu. Tidak mengingatkan dia pas si Gobiji memberitahu untuk kagak ke hutan utara soalnya ada beruang merah yang sangat kuat. Kebetulan baru diomongin beruang merah itu keluar. Nampak emang besar banget, tapi ini seperti campuran beruang dengan hewan yang lain. Sekali lagi karena dia merasa yakin dengan kekuatannya, dia pun langsung mau menyerangnya menggunakan sihir. Lumayan kalau dia bisa mengalahkannya lalu mukbang nanti bisa dapat skill baru. Sementara di sisi lain, si Gobmi menunggu si Goburo yang belum kunjung pulang. Gobechan juga kagak tahu keberadaannya. Dia tanya kepada Gobkichi juga kagak tahu ada di mana itu orang. Si Goburo yang menyerangnya dengan sihir lantas monster itu menahan menggunakan tangannya sampai tangannya hilang satu. Ini lawan yang berat buat si Goburo. Tapi Goburo karena sudah bersemangat banget, dia langsung menyerangnya lagi seperti itu. Bahkan serangannya terkena beruang itu namun sekali lagi karena kuat, Goburo dipaksa mundur. Lalu beruang itu pun mengeluarkan api di dalam mulutnya. Untungnya Goburo cuma terkena sedikit doang. Dia langsung menyembuhkannya seperti itu. Selanjutnya karena udah begini, lagian dia juga udah kepalang ada di sana jadi Goburo mau terobos aja. Dia punya ide untuk menyerang mulutnya biar tidak mengeluarkan api lagi. Pas dia mulai menyerang lagi dan diserang lagi menggunakan api, si Goburo mengeluarkan sihir air gitu. Lalu dengan paksa dia hajar mulutnya seperti itu. Tapi hal tersebut tidak membuat buruang itu mati. Malah yang ada si Goburo yang terpantal kayak begitu. Goburo udah kecapean. Dia juga mendapatkan luka bakar lagi di tangannya. Tapi sekarang dia kagak bisa balik. Melihat mulutnya sudah kagak bisa mengeluarkan api lagi, ini kesempatan bagus buat si Goburo. Untuk bisa mengalahkannya dengan mudah. Dan benar saja si Goburo ini all out. Mengeluarkan semua kemampuannya dengan menggunakan kampaknya seperti itu. Dengan serangan yang bertubi-tubi belum mampu membuat si buruang ini kalah. Ada satu momen di mana si Goburo ngajakin beradu serangan gitu. Dan yang terjadi tangannya hilang satu. Setelah duel itu si Goburo berhasil mengalahkan itu buruang. Dia langsung memakan dagingnya kayak begitu. Lalu dia pun mendapatkan beberapa kekuatan. Salah satunya adalah strength over power. Karena kecapean dia pun pingsan. Nah pas pingsan itu si Goburo levelnya sudah di luar batas. Otomatis dia akan berevolusi lagi. Yaitu menjadi bangsa langka yaitu bangsa ogre. Besoknya pas dia terbangun awalnya Goburo belum sadar kalau dia sudah berevolusi lagi. Namun pas melihat pedang dia jadi mengecil. Barulah dia sadar kalau dia sudah berevolusi lagi. Sekalian pas makan daging beruangnya si Goburo berhasil mendapatkan banyak sekali skill di sana. Habis itu dia pun pulang. Sesampanya di rumah nampak yang lainnya tidak mengenali kalau itu adalah si Goburo. Untungnya ada si Gobmi yang mengetahuinya. Tapi dia marah karena sudah mencari dia kemana-mana. Tapi si Goburo mendapatkan evolusi itu dengan sangat cepat. Setelah sebulan dia dibangkitkan. Goburo sudah menjadi bangsa ogre. Hobsei sama Hobesato pun melihatnya terkagum. Si Goburo bisa berkembang pesat seperti itu. Setelah pulang dari sana Gobji kagak percaya kalau si Goburo bisa mengalahkan beruang merah. Dan berubah menjadi bangsa ogre yang langka. Terus habis itu dia mau melihat wanita-wanita yang ia simpan. Nampak ini cewek berdua dari tadi mengikuti terus. Di sana si Goburo pertama-tama mengecek tampak dia yang sudah tumpul bekas pertarungan kemarin. Nampak orang itu sudah mau menyiapkan pisau dengan campuran stone spirit. Goburo senang dengan kerja cewek tersebut. Namun kedua cewek ini nampak cemburu. Terus Goburo ke yang lain, yakni yang pintar masak. Goburo yang melibatkan kedua orang ini untuk jadi tukang masak buat mereka. Tapi mereka berdua kagak bakalan kuat. Jadinya si Goburo akan menyiapkan bantuan dua orang lagi dari para goblin. Nampak dia senang banget melihat kedua cewek ini yang katanya cocok banget jadi istrinya. Dua orang ini auto tambah cemburu. Selanjutnya si Goburo ke tempat yang ahli ilmu seins. Di sana dia sudah bisa membuat banyak posien. Terutama posien racun. Dia membuat itu buat jaga-jaga. Namun karena sekarang dia sudah bertemu dengan goblin yang kuat seperti Goburo. Dia akan membuangnya. Sekarang dia akan menurut kepada si Goburo ini. Goburo senang akan hal itu. Karena hari itu dia menemui cewek-cewek jadi hari itu full nemenin cewek-cewek tersebut. Hari selanjutnya si Goburo mencoba buat latihan seperti biasa dengan gup kici. Namun pas latihan itu dengan satu pukalan saja si gup kici jirahnya langsung rusak. Beserta satu orang lagi. Udah babak belur seperti itu. Tak lama gup kici keluar dari sana nampak dia memiliki masalah. Namun enggan memberitahunya kepada si Goburo. Alhasil dengan itu si Goburo pun menanyakan langsung kepada si Hobsay. Apa yang terjadi dengan si gup kici? Nampak dia tidak bisa ikut campur. Lagian gup kici pasti sudah bisa memilihnya sendiri. Walaupun tangannya ada satu tapi dia masih bisa melakukan banyak hal. Namun dia pengen buku yang dibaca sama si Hobsay ini. Terus mereka menjalankan misi sesuai dengan divisinya masing-masing. Namun ada satu orang lagi yakni si rambut merah yang belum kunjung bisa bertarung. Terus selanjutnya ketika Goburo sedang beristirahat. Tiba-tiba saja si gup kici membawa sesuatu yang dia sebut korubukal. Nampak katanya dia kekurangan darah. Maka dari itu dia akan memberikan question penambah darah. Pas sadar nampak namanya tersebut adalah Litina. Dia menjelaskan apa yang terjadi. Katanya para petualang sedang berada di tempat untuk mencari harta karun. Si Goburo tahu sedikit soal korubukal. Yang mana dia itu kayak alarmnya yang punya harta karun. Yang bernama Pelpet. Jadi kalau ada manusia atau yang lainnya yang menginjak ke sana mau mengambil harta karun tanpa izin. Berlian yang ada di dirinya akan berkedip. Yang mana berlian tersebut sangat mahal harganya. Dia meminta bantuan kepada si Goburo untuk mengusir para petualang itu. Kalau berhasil si Goburo boleh mengambil semua harta karunnya. Karena udah dapet izin juga darinya. Maka dari itu dia memanggil yang lain untuk menjalankan misi tersebut. Dia kagak akan melawan manusia-manusia itu. Tapi kalau sampai mereka tidak bisa diajak kerjasama. Baru dia akan bertindak. Setelah itu mereka pun berangkat ke tempatnya. Si Goburo menyuruh yang lain buat bersembunyi dulu. Dia mencari para petualang itu berada. Selama kemudian ada yang menyerangnya. Walaupun pakai bayangan dia masih bisa melihatnya dan menahan serangannya itu. Si Goburo udah memperingatkan mereka semua buat mundur. Namun si Goburo malah diremehkan. Dikata Ogre lemah dan lain sebagainya. Dia masih sabar gitu kan. Dia juga memberitahu kalau tindakan mereka kagak bagus. Karena ke situ tidak izin terlebih dahulu. Ini sama saja dengan merampok. Si Goburo udah baik menyuruh mereka pada pulang saja. Namun mereka ini kagak bisa diajak kerjasama. Yang hasilnya mereka pun menyerang si Goburo. Dia dengan mudah bisa menghindari serangan musuh. Di belakangnya terdapat dua penyihir tingkat tinggi. Mungkin ini alasan mereka kagak mau mundur. Dan di saat si Goburo mendapatkan serangan kuat dari penyihir itu. Cuma dia masih bisa tahan. Walau begitu si Goburo ini marah dong dapat serangan begitu. Dia pun terpaksa harus melawan mereka-mereka ini. Lalu habis itu si Goburo mengambil barang-barang mereka untuk dimakan. Guna supaya dapat skill. Terbukti emang dapat. Contohnya dapat penyimpanan kayak begitu. Terus karena si Goburo udah menyelamatkan tempatnya itu. Si Litina bakalan memberikan semua harta karunnya ini kepadanya. Lagian Pelpet pun senang padahal dia udah mati jir. Di situ si Litina pun menghilang. Seperti itu dan Goburo mendapatkan berlian mahalnya. Begitupun harta karun yang ada di sana auto habis semuanya. Selanjutnya dia karena melihat si Pelpet sendirian jadi sama dia dihanguskan. Lalu tanpa disengaja dia memberikan tangan kepada si Goburo. Lumayan lah ya. Ketika dia pakai itu emang item yang sangat cocok untuknya. Bisa muter-muter seperti itu. Selanjutnya karena udah berhasil keluar dan mendapatkan harta karun si Goburo mau merayakannya. Setelah dia merayakannya si Goburo memilah barang-barang yang dia dapatkan dari harta karun kemarin. Kebetulan juga ada 10 Goblin yang berevolusi menjadi Hobgoblin. Jadinya senjatanya dibagiin sama mereka ini. Si Goburo juga memakai senjatanya namun dia memilih tongkat legendaris yang ribet namanya itu. Katanya ada beberapa peringkat khusus buat senjata. Yang dimana emang senjata legendaris adalah senjata tingkat tinggi. Terus karena menggunakan senjata yang bagus-bagus. Hal itu membuat para Hobgoblin skillnya jadi bertambah. Cuma dia masih bingung dengan si Merah yang masih kagak bisa bertarung. Kesokan harinya si Goburo mengadakan turnamen guna untuk menemukan pemimpin Hobgoblin yang baru. Terus hari selanjutnya si Goburo memilih untuk berkelana sambil mencari mangsa. Dia mendapatkan monster laba-laba emas yang dimana dia langsung mendapatkan jaring emas kayak begitu. Tidak sampai situ dia juga berhasil mengalahkan beberapa monster yang membuat skillnya terus bertambah. Setelah itu Goburo langsung menjelajahi hutan seperti itu. Sampai dimana ada satu pohon yang terkena sinar matahari dan itu sangat indah. Nah tanpa diduga tempat itu adalah sering munculnya bangsa Dria di yang mana wujudnya cewek yang cakep-cakep. Bahkan kakek Gobeji saja sebelum meninggoy pengen ke tempat itu terlebih dahulu. Karena emang ceweknya menggoda banget sampai si Goburo pun tidak bisa menahannya seperti itu. Siap-siap saja dia bakalan menanam benih di sana. Setelah melakukannya selama 5 jam akhirnya si Goburo pun puas dan dia kagak akan melupakan kejadian hari ini. Pas pulang dia menemukan air terjun yang sangat indah. Sekalian di sana dia membersihkan tubuhnya seperti itu. Tak lama tiba-tiba saja ada Lee Jarman yang mengepungnya. Tapi dengan mudahnya sama si Goburo dihabisin. Begitupun monster lain yang mencoba melawannya. Dia dengan mudah mengalahkannya. Selepas pulang berjelajah ada dua hobgoblin yang bisa menguasai sihir. Hobsei merasa senang akhirnya dia mempunyai murid untuk diajarin. Di sana juga si Goburo mendapatkan pisau yang sangat bagus dari cewek pengerajin itu. Namun dia kelihatan seperti marah begitu kepada si Goburo. Begitupun dua cewek yang sering masak buatnya yang kelihatan marah. Ditambah lagi si Merah dan si Gobmi. Tentu dia kagak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Di sana dia tanya saja kepada si Gobchan dan juga Govichi. Mereka pun kagak tahu. Sampai akhirnya dia nanya ke yang jago Saint sekali ini. Dia yang lebih dewasa. Dia memberi tahu kenapa para cewek-cewek itu cemberut. Ternyata mereka cemburu kepada si Goburo. Yang telah bermain dengan orang lain di luar sana. Terlihat di lehernya ada bekasnya. Lantas dia kagak menyadari hal tersebut. Nah malahan orang ini mau melakukan hal yang sama juga. Selama kemudian para cewek-cewek itu pada datang. Mereka ingin diperlakukan sama juga seperti yang lain. Siap-siap tanam benih ya gesia. Dah lah. Sehingga cerita si Goburo merasa kekuatan searchnya makin meningkat setelah dia berubah menjadi Ogre. Nah dia seperti melihat sesuatu kalau di luar sana bakalan ada yang datang. Dan benar saja tak lama kemudian ada yang datang yaitu bangsa El. Dia datang-datang udah kagak sopan seperti itu. Si Goburo ini adalah bangsa di bawahnya mereka. Mereka meminta bayaran kepada si Goburo. Goburo tahu kalau bangsa El dan manusia akan terjadi pertarungan. Maka dari itu dia meminta bayaran kepada si Goburo. Sisi gobeji sih boleh-boleh saja. Namun si Goburo kagak mau walaupun bangsa El akan bertarung kalau benar itu adanya dia akan membantunya. Lantas si Goburo mau diserang seperti itu. Namun Goburo dengan auranya saja bisa membuat para El ini langsung tersunggur seperti itu. Si Goburo memintanya untuk menurunkan para pemana untuk diturunkan. Dia sudah tahu. Dan benar saja mereka menembaknya. Untungnya kagak kena. Goburo memberikan geretakan dengan tongkat legendaris miripnya itu. Karena mereka ketakutan mereka pun pada pergi seperti itu untuk sementara. Selanjutnya si Goburo kembali berburu. Kali ini dia memburu slime gitu. Ketika dia makan dia mendapatkan skill replika gitu. Yang mana dari darahnya dia bisa menghasilkan sesuatu untuk bisa memantau situasi. Tidak sampai situ dia juga menggunakan darahnya itu untuk membuat sebuah baju untuk para wanitanya. Supaya bisa kedeteksi bila terjadi sesuatu. Kesokan harinya benar saja para El itu balik lagi ke situ. Baru datang sama si Goburo langsung diteriakin macam itu yang membuatnya kagak bisa bergerak sama sekali. Habis itu si Goburo mendekatinya. Maksud dan tujuan mereka apaan sekarang? Nampak pemimpinnya ini masih merasa malu dikalahkan sama Goblin. Makanya dia mau membalas namun tidak semudah itu. Karena ngeyel si Goburo langsung mengikatnya kayak begitu. Lalu membawa mereka masuk ke sana. Di sana padahal anak buahnya sudah memperingati ketuanya untuk tidak melakukan ini. Tapi dia keingin kembali ke situ. Mau gak mau udah mereka ikut. Karena si Goburo kagak bisa membebaskan mereka begitu saja. Maka dia meminta para El itu untuk bertarung melawan Goblin. Kalau menang berarti mereka bakalan bebas pergi. Pas pertarungan itu ada 6 dari 23 yang kagak berhasil. Alhasil lumayan buat nambah-nambah skill si Goburo. Dan sisanya ternyata belum boleh dibebaskan. Karena di sana kebanyakan cewek. Si Goboji yang sudah tua pengen menggoyang asoi katanya. Namun si Goburo kagak akan membiarkan si kakek itu menyentuh para El tersebut. Katanya walaupun si Goburo pemimpinnya tapi yang lebih tua tetap memiliki banyak pengalaman. Kadang harus menurutinya jadinya dia berubah pikiran. Sementara itu si Goburo kici ternyata diam-diam. Nge-parming sendirian yang membuatnya kini berevolusi lagi. Datang-datang dia berevolusi udah kayak Balmond jir merah-merah gitu. Katanya dia berevolusi menjadi tipe khusus yang mana kulitnya bakalan keras. Ini mungkin disebut dengan demikode of war. Emang bener kalau si Gobgici kelihatan kagak mau ketinggalan. Ketika si Goburo sudah berevolusi lebih dulu. Sekarang dia mengajak untuk berduel kembali demi untuk mengetahui kekuatannya. Si Goburo siap-siap saja. Terus mereka pun latihan di luar sana ditonton sama banyak goblin. Kelihatan si Goburo ini masih memenangkan pertarungannya. Walaupun begitu, dia mengakui kalau Gobgici lah yang akan jadi lawan yang sepadan untuknya. Pas Goburo lagi lelah-lelahnya, ada seseorang yang memberikan si Goburo sesuatu. Bangun-bangun dia sudah ada di tempat tidur. Gobechan langsung membawa si Goburo yang mana disana terdapat goblin lagi yang jadi hobgoblin. Kali ini ada enam. Ini berkat si Gobgici makanya banyak yang termotivasi. Dan mereka jago sihir. Ada salah satu dari mereka jadi tukang penyembuh untuk di markas tersebut. Selama pula datang si Hobbsay yang berevolusi juga. Dia menjadi keluarga Lord. Tapi masih half spell Lord. Terlihat tandanya itu seperti tanda di badannya. Terus Hobbsay akan memperlihatkan kekuatannya itu kepada si Goburo. Diperlihatkanlah ya kan kekuatan apinya yang sangat-sangat keren. Baru segitu doang ledakannya sudah luar biasa. Dia yang banyak mana bisa saja mengeluarkan sebanyak 20 kali seperti itu. Namun si Goburo sudah puas. Dia merasa kalau si Hobbsay bisa berevolusi lagi menjadi spell Lord. Yang benar-benar kuat. Karena sudah berevolusi si Goburo memberikan baju khusus buat si Hobbsay ini. Di sana Hobbsayto merasa iri dengan perkembangan si Hobbsay. Padahal mereka satu angkatan. Ini sudah pasti gara-gara si Goburo juga. Makanya Goblin-Goblin pada cepat perkembangannya. Namun ada juga Goblin yang kurang beruntung. Esoknya ketika si Goburo dan Gobbikici pulang berburu nampak ada beberapa Goblin di sana. Mereka katanya bakalan pergi dari tempat itu. Karena mereka susah berkembang dengan Goblin setingkatan sama si Goburo. Goburo kali ini mengizinkan mereka pergi lalu memberi mereka sebuah pisau khusus gitu. Habis itu esoknya dia melihat ada ors yang membawa manusia. Dia hajarlah orsnya. Karena penasaran skill apa yang nanti dia dapatkan. Di sana dia dapat skill monster tamer. Habis itu dia pas pulang dia dikejutkan. Dengan munculnya kembali sake yang diinginkan sama si Goburo. Lalu dia kumpul dengan yang lain untuk memberikan pilihan siapa yang mau pergi dari tempat itu. Sama si Goburo dipersilahkan. Karena sebelumnya ada juga yang sudah pergi. Karena kagak ada mereka pun berpesta. Esoknya dia membuat sebuah anting yang dipadukan dengan darah. Sehingga dia bisa membuat sebuah alat komunikasi. Selanjutnya ini orang mau mencoba skill yang dia dapatkan sebelumnya yaitu monster tamer. Yang dimana skill ini bisa membuat monster menjadi jinak seperti itu. Ada beberapa monster seperti kuda dan serigala yang dijadikan sebagai peliharaan untuk melindungi para wanitanya. Terus ada kabar baik dari si rambut merah. Dia yang sebelumnya kagak bisa bertarung. Kini dikasih bayuan kayak begitu lawan kobol. Dia berhasil menang. Bahkan dia ngalahin tiga. Nah pas dia mau memakan daging yang si Goburo punya tiba-tiba dia mendapatkan kekuatan yang kini membuatnya semakin kuat lagi. Habis itu si Goburo dapat kabar kalau ada beberapa goblin yang diserang manusia. Si Goburo meyakini bahwa pertarungan elf dan manusia bakalan segera dimulai. Selepas dia pulang ke goa disana dia merasakan kalau ada sesuatu yang datang yang mana ada kobol yang dikejar sama sesuatu. Goburo menyuruh yang lain buat mempersilahkan masuk para kobol. Ternyata yang datang itu adalah sekelompok skeleton. Goburo menyuruh yang lain untuk langsung menyerangnya. Tapi pas dicobain itu kagak mempan. Sehingga kagak sengaja ketika menggunakan tangan kosong itu sangat bekerja. Alasnya mereka pun menggunakan tangan kosong untuk melawan para skeleton tersebut. Si Goburo bakal mengalahkan semuanya dalam 10 detik. Dia langsung saja menyelesaikannya dan menyerang orang yang mengendalikan skeletonnya tersebut. Setelah beres dia makan tengkoraknya itu. Lalu kobol tadi memohon kepada si Goburo seperti itu. Mereka ingin menjadi pengikutnya. Mereka juga tidak ingin dihabisi. Dia menceritakan kenapa bisa dikejar-kejar sama si skeleton. Katanya mereka sedang menggali untuk mendapatkan harta karun pelpet. Namun kagak sengaja mereka membangunkan para skeleton itu. Mereka ingin tetap hidup di sana. Padahal si Goburo sudah membabat kawanan mereka. Cuma mereka tidak masalah untuk sekarang. Maka dari itu karena dia sudah disebut tuan. Jadi alhasil dia akan menampung mereka untuk sementara waktu. Makin banyak orang yang ingin gabung ke situ. Sementara Kubu Elf agak sedikit kagak suka dengan situasinya saat ini. Oke mungkin segitu dulu untuk anime ini. Bila anime ini baru dilanjutkan silahkan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jangan bata nih. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!